Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning, ya. Selamat pagi semua. How are you? Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini, I hope you are all fine. Memberharap semuanya hari ini baik-baik ya, dan sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Memlia, untuk 7th grader, untuk kelas 7. We are going to discuss today about family. Hari ini kita akan mempelajari tentang keluarga. Nah, ya. Di sini ada gambar. Gambar keluarga Memlia, ya. Ada Memlia, kemudian ada suami, ada anak Memlia, kemudian ada orang tua Memlia, serta ada adik dan adik ipar Memlia. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuannya, the purpose of this lesson, kalian diharapkan bisa memperkenalkan keluarga kalian, ya. Jadi nanti, the last of this lesson, in the last of this lesson, the session, we are going, you are going to introduce your family. Kamu akan memperkenalkan tentang keluarga kamu, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. This is my family tree. Ini adalah pohon keluarga. Pohon keluarga, tadi Mem sudah bilang, ya. Di sini ada kakek dan neneknya, ya. Kemudian ada anaknya. Di sini anaknya, selihat garis keluarganya itu anaknya yang ini dan yang ini, ya. Kemudian mereka menikah. Dan setelah mereka menikah, mereka mempunyai anak masing-masing. Masing-masing. Oke. The first discussion, pembahasan pertama kita, The vocabulary in this lesson, ya. Dari pembelajaran keluarga ini, yang pertama adalah grandparents. Apa sih grandparents itu? Grandparents itu adalah kakek dan nenek, ya. Atau orang tua dari orang tuanya kita, ya. Kakek, nenek, opa, oma, apa lagi, ya. Kakek, nenek, opa, oma, kemudian, ne'aki, ne'uan, gitu, ya. Nah, itu dia. Grandparents. Nah, untuk yang laki-laki, kakek, kita sebut dengan grandparent. Grandfather, I'm sorry. Grandfather. Kemudian untuk nenek, kita menyebutnya dengan grandmother, ya. Nah, ini juga ada tulisannya. Tulisannya bisa dilihat. Grandfather, grandmother. Grandfather itu kakek, grandmother itu nenek. Nanti boleh dicoba, ya. Oke, next. Ini adalah parents. Parents itu orang tua, ya. Orang tua. Jadi, di sini ada father dan ada mother. Father itu ayah. Mother itu ibu. Ayah itu bisa bapak juga. Bisa ayah, bapak, papa, ya. Papi. Mother. Mother itu bisa ibu. Mama, emak, mami, umi, ya. Oke. Nah, seperti yang kalian tahu, father itu sebagai husband. Husband itu suami, ya. Dan mother itu sebagai wife atau istri. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kosa-kosa kata berikutnya, kita masuk ke uncle. Uncle. Ini ya. Uncle. Ini artinya paman. Kemudian ada aun. Aun itu bibi. Aun itu bibi, ya. Uncle. Aun. Nah, nanti bisa dicoba, ya. Oke. Next. Nah, di sini ada daughter. Daughter. Daughter itu artinya anak perempuan. Kemudian ada juga son. Daughter. Son. Ya. Kalau son itu adalah anak laki-laki, ya. Daughter. Anak perempuan. Ya. Daughter anak perempuan. Son anak laki-laki, ya. Sister. Sister. Sister itu artinya saudara perempuan. Saudara perempuan. Kemudian brother. Gardner itu adalah? Brother itu adalah saudara laki-laki, ya. Oke. Lanjut. Berikutnya kita bahas di sini tentang kosa katanya nipiu. Nipiu, ya. Nipiu itu keponakan laki-laki. Nah, ya. Keponakan laki-laki. Nis. Nis itu keponakan perempuan. Keponakan perempuan. Kemudian ada cousin. Cousin itu artinya sepupu, ya. Jadi ada nipiu, ada nis. Kemudian ada cousin. Oke. Selanjutnya. Nah, ini penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan. Gimana? Kalau tadi kan saudara perempuan, mem. Kalau sister itu saudara perempuan. Bagaimana kalau misalnya kita mau bilang adik perempuan, ya. Kemudian kakak sister itu adalah perempuan. Bagaimana mau menyebut kakak perempuan? Karena yang namanya saudara perempuan itu ada yang lebih muda daripada kita. Ada juga yang lebih tua daripada kita. Nah, untuk menyebutkan adik perempuan, kita menggunakan younger sister. Younger sister. Ya. Kemudian untuk kakak perempuan, kita menggunakan older sister. Older sister. Ya. Selanjutnya, adik laki-laki. Kalau brother itu kan saudara laki-laki. Kalau adik bagaimana yang lebih muda daripada kita? Younger brother. Ya. Younger brother. Kemudian untuk kakak atau abang laki-laki yang lebih tua daripada kita, kita menyebutnya dengan older brother. Older brother. Ya. Jadi saudara laki-laki yang usianya lebih tua daripada kita. Ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya abang atau kakak. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kakak itu bisa, laki-laki bisa perempuan. Ya. Kemudian elder. Kemudian elder. Elder disini artinya lebih tua. Ya. Lebih tua. Elder itu lebih tua. Jadi kalau kita mau bilang elder sister. Berarti kita menyebutkan bahwa itu kakak kita. Elder brother. Berarti kita mau sebut itu sebagai abang kita. Ya. Selanjutnya ada kata-kata yang biasa digunakan juga dengan kata-kata big. Little. Kalau big itu dia lebih besar. Misalnya kita mau sebut big, bigger sister. Ya. Saudara kita yang lebih tua. Itu juga bisa digunakan. Little sister. Adik perempuan kita. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Disini ada family tree yang sudah memiliki nama. Kakek neneknya punya nama. Ya. Anak dari kakek dan neneknya itu punya nama. Kemudian keponakannya sepupunya itu juga punya nama. Bibiknya juga ada nama. Semuanya diberi nama. Oke. Kita lihat disini. Mr. Hamid. Mr. Hamid. Ya. Itu sebagai grandfather. Kemudian grandmother-nya is. Grandmother is Mrs. Hamid. Ya. Jadi Mr. Hamid and Mrs. Hamid as the grandfather. Grandparents. I'm sorry. Ya. Sebagai grandparents. Kemudian Mr. Agus and Mrs. Mary. Itu sebagai parents dari Nita. Ya. Sebagai parents dari Nita. Kemudian ada Mr. Anwar and Mrs. Anwar. Mr. Anwar and Mrs. Anwar. Itu the parents of Andri, Nova, and Tony. Ya. Sementara Mrs. Mary and Mrs. Anwar are the children of Mr. Hamid and Mrs. Hamid. Ya. Ini untuk gambar family tree yang sudah diberi nama. Jadi disini sebenarnya bisa kalian ganti dengan nama kakek nenek kalian. Nah. Nah misalnya kakeknya namanya Ali. Berarti kita ganti disini dengan Mr. Ali. Kalau neneknya boleh pakai nama suaminya ya. Jadi Mrs. Ali. Itu kalau kakek dan neneknya bernama Ali. Orang tuanya juga bisa diganti. Misalnya nama bapaknya Ahmad. Berarti anaknya ya. Disini Mr. Ahmad. Disini boleh diberi nama siapa sesuai dengan nama orang tua kalian. Nah kemudian juga begitu. Kalau kalian tiga beradik berarti bisa disini diberikan nama masing-masing. Lima beradik juga bisa dikasih nama masing-masing ya. Oke. Kalau ini kebetulan Mr. Agus and Mrs. Mary punya satu anak saja. Oke. Next. Nah ini dia contohnya ya. My family. Ini tekstnya. Boleh kita baca sama-sama. Boleh diikuti dari rumah. Ya. Boleh diikuti sama-sama. My name is. My name is Tony. My name is Tony. Nah jadi isnya disini dikontraksi ya. Disingkat ke name. Jadi my name is Tony. Kalau mau di apa tidak disingkat berarti my name is Tony ya. Nah Tony yang mana ini berarti. Nah berarti ini. Tekst ini merupakan cerita tentang yang ini. Tentang si Tony yang ini ya. Oke. My name is Tony. And this is my family. Ya. Nama saya Tony. Dan ini adalah keluarga saya. My parents are. Nah dia sebutkan nama orang tuanya. My parents are Mr. and Mrs. Anwar. Ini dia orang tuanya. Kemudian I have one big brother and one big sister. Jadi dia anak bungsu. Dia punya satu abang dan satu kakak ya. They are Andri and Nova. Namanya Andri dan Nova. I also have grandparents. Dia juga punya orang tua dari orang tuanya. Atau kakek neneknya. My grandfather and grandmother are Mr. and Mrs. Hamid. Nah ini dia. Ya. Jadi orang tua dari Pak Anwar-nya gitu ya. Atau ayahnya dari Tony. Itu adalah Mr. and Mrs. Hamid. Bapak dan Bu Hamid. Pak dan Bu Hamid. They are my father's parents. Nah mereka adalah orang tua dari ayahku. They live in Palembang. Mereka tinggal di Palembang. My father has one sister. Mary. Jadi ayahnya itu punya satu orang saudara perempuan. Yaitu Mary namanya. She is my aunt. Jadi dia adalah bibiknya dari Tony, Nova, dan Andri. Jadi Mary ini adalah bibiknya. My uncle's name is Agus. Paman saya namanya Agus. Jadi suami bibiknya itu bernama Agus. I have a cousin. Dia punya, saya punya seorang sepupu. Her name is Nita. Namanya Nita. They live in Rembang. Mereka tinggalnya di daerah yang namanya Rembang. On holidays, pada masa liburan, my family and I visit them. Keluarga saya, termasuk juga saya, mengunjungi mereka. Nah ini teks contoh yang menceritakan tentang Tony. Kalau kalian membuat begini, berarti kalian juga bisa sebenarnya menceritakan tentang keluarga kalian. Oke, now we come to the next discussion. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini ada namanya, siapa ya? Ini belum dikasih nama nih. Ada lima orang anggota keluarga dalam keluarga saya. My father or my dad, my mother or my mom, ayah, ibu, my elder brother atau abang saya, my little sister and myself. Jadi dia ini anak yang keberapa? Anak yang kedua. Karena dia punya abang dan punya adik kecil. My father is Mr. Rajali. Jadi ayahnya namanya Rajali, Pak Rajali. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. Ibunya bernama Bu Kurnia. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. My big brother, abangnya is Hasan. My big brother is Hasan. Namanya Hasan ya. He is a student of SMA. Perjuangan. Jadi dia siswa SMA sudah abangnya nih. Sekolahnya di SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. Adik kecilnya itu atau adik bungsunya itu namanya Rizkia. She is still in kindergarten or kindy. Jadi masih TK ya. Ini seharusnya kalau sudah ada she is di sini. Isnya ini sebenarnya tidak perlu lagi. Mungkin teksnya ada kesalahan ya. Jadi harusnya di sini she is tanpa yang ini atau pilihannya tanpa yang ini. Oke nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang contraction. Teksnya ada sedikit kesalahan ya. Mohon maaf. Oke next. Oh iya tadi. Berarti ini dia hanya cerita tentang keluarganya. Dia tidak sebutkan namanya. Nanti kamu boleh sebutkan nama kamu dulu. Baru nama keluarga kamu. Next. Nah ini juga di sini tidak ada disebutkan namanya. Tidak ada disebutkan namanya. Tapi dia menceritakan juga tentang keluarganya. Sama jumlahnya berapa? Lima. Nah ya. Jadi di sini disebutkan. Kemudian ayahnya namanya Mr. Henry. Seorang petani ya. Farmer. Itu petani. Kemudian my mother is Mrs. Yulia. Nama mamanya. Nama ibunya. Bu Yulia. She is a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. Jadi tidak bekerja dalam rumah saja. Maksudnya bukan tidak bekerja dalam rumah sih. Juga tetap bekerja. Maksudnya tidak bekerja di luar rumah ya. Jadi hanya di rumah saja. Mengurus rumah tangga. My younger sister is Elsa. Adiknya. Adik perempuannya namanya Elsa. She is a student of SD Bunga Menur. Dia murid di SD Bunga Menur. Kemudian my little brother Eric does not go to Kain D yet. He is in play group. Jadi dia ini anak yang pertama. Ketawanya dari mana mem dia anak pertama. Dia menyebutkan bahwa dia punya adik perempuan. Kemudian ada adiknya lagi. Yang bungsu. Jadi adiknya. Jadi Elsa dan Eric itu adalah adiknya. Oke. Next. Nah. Ini dia. Oh iya. Ternyata cewek cantik yang ini. Yang rambutnya keriting ini. Namanya adalah Anugrah. Nah tugas kamu adalah. Ini udah ada contoh. Namanya Anugrah. Ini ada di buku ini ya. Di buku bahasa Inggris. When English Rings a Bell. Itu ada di halaman exercise page 33 until 34. Jadi kamu bisa buka buku bahasa Inggris kamu. Di halaman 33 dan 34. Ada teks ini sudah screenshotkan juga ya. The member of the family. Tadi itu. Ayahnya sebagai guru. Kemudian ibunya nanti diisi titik-titiknya sebagai apa. Pekerjaannya. Kemudian saudaranya siapa namanya. Sekolahnya di mana. Adik kecilnya siapa namanya. Ya. Sudah disebutkan di sini. Masih TK. Kemudian di sini juga yang ini adalah teks yang ini ya. Kalau yang teks yang pertama Anugrah itu. Tekstnya kan yang cewek cantik ini kan. Kemudian yang ini. Ini masih titik-titik semua ini. Belum disebutkan. Sama keluarganya ada lima. Ini. Kamu boleh isi berdasarkan teks yang sudah kita bahas yang ini. Ya. Oke ya. Kalau tidak jelas nanti boleh tanya sama mem. Kemudian selesai. Alhamdulillah. Herobil alamin. Oke mem. Ulangi. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini diisi. Kemudian nanti silahkan dikirimkan di Google Classroom kalian. Sehingga kita. Kalian bisa. Nanti kita bahas sama-sama. Penjelasannya bagaimana. Sesuai dengan teks yang sudah kalian baca di sini. Oke. I think that's enough for our meeting today. For our lesson today. Mem rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Semoga penjelasan mem cukup jelas. Untuk bab family. Memperkenalkan keluarga. Kalau misalnya ada kesulitan untuk memahaminya. Silahkan kalian boleh menghubungi mem lewat grup WhatsApp kita. Grup kelas ya. Jadi nanti silahkan disampaikan di sana. Atau boleh jawab primem. Kalau misalnya tidak ingin ketahuan siapa yang bertanya. Oke. Thank you very much for your attention. Alhamdulillahirubilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.